Ya, saudara korban penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang melapor ke Baris Krim Polri ini bertambah menjadi 60 orang pada selasa siang. Ya, para korban ini membeli tiket secara daring melalui media sosial karena kehabisan membeli tiket di tempat penjualan resmi. Baris Krim Polri kembali didatangi sejumlah orang yang mengaku korban penipuan tiket konser Coldplay. Selain untuk melapor, sejumlah orang juga datang untuk menyerahkan bukti tambahan sekaligus memberikan keterangan terkait penipuan penjualan tiket konser secara daring. Keterangan dan bukti tambahan diperlukan penyidik untuk menguatkan laporan yang disampaikan sebelumnya. Korban mengaku membeli tiket konser secara daring melalui media sosial setelah gagal mendapatkan tiket di tempat penjualan resmi. Korban mengaku tepedaya karena terduga pelaku sangat meyakinkan saat berkomunikasi. Namun setelah mentransfer uang sebesar 4 juta rupiah, terduga pelaku malah susah dihubungi. Bahkan nomor telepon genggam korban diblokir. Saya kan gak dapet tiket dari resminya, dari resminya gak dapet tiket. Terus saya coba jastip di Twitter. Terus saat itu pelaku sangat meyakinkan buat dia menjual tiket. Tapi nyatanya dia itu penipuan. Dalam waktu 2 hari di kamari udah gak bisa langsung diblok nomernya. Sebelumnya anggota Subnitsiber Direkturat Serse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pasangan suami istri. Diduga penipu tiket konser could play di Jalan Menur 1 Kelurahan Tirtonir Molo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Jumat lalu. Hasil penggeledahan di kediaman pasangan suami istri Aditya Bonavorta dan Widia, polisi menyita 1 unit komputer, 5 telepon genggam dan 1 modem wifi. Dari hasil penelusuran terhadap rekening penampung dana hasil kejahatan, polisi menyita uang tunai sebesar 257 juta rupiah. Band asal London Inggris yang beranggotakan Chris Martin, Johnny Booklan, Guy Berryman dan Will Champion ini, rencananya akan menggelar konser dan menemui penggemarnya di Jakarta pada 15 November mendatang di Stadion GBK Jakarta. Tiket konser could play yang baru pertama kali manggung di Indonesia ini menjadi buruan, sehingga sudah habis terjual dalam hitungan menit. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.